Malam ini kita akan lanjutkan terkait dengan pembahasan dan juga nanti bisa tanya jawab terkait dengan meditasi. Seperti yang saya janjikan kemarin, hari ini kita akan bahas terkait dengan empat tahapan meditasi keluar masuknya nafas. Para yogis kalian, sebetulnya jawaban bosan atau konsentrasi tadi ditanyakan, Sebetulnya itulah dua-duanya jawaban yang saya harapkan. Mau yang konsentrasi oke, mau yang bosan juga oke. Kenapa? Karena di dalam dua hal ini bagi yang bisa berkonsentrasi itu memang adalah karena buah dari ketekunan kita, buah daripada kebiasaan kita. Para yogis kalian, kalau orang-orang yang terbiasa dengan melakukan segala sesuatu dengan cepat, bagi mereka sulit. Untuk bisa duduk diam, mengamati nafas, itu adalah hal yang gak mudah. Tapi bagi beberapa orang yang sudah terbiasa, mengamati keluar masuknya nafas, kemudian juga ketika melakukan sesuatu tidak terlalu terburu-buru, itu akan mudah bagi dia. Untuk bisa berkonsentrasi, terutama bagi orang-orang yang di kalangan masih muda begitu kan, apalagi saya tahu mahasiswa misalnya, Kalau disuruh duduk diam, kemudian merenungkan perhatian terhadap keluar masuknya nafas, bisa stres sendiri dia. Kenapa? Karena biasanya pikirannya itu selalu berpikir kesana kemari. Begitu juga orang-orang yang bekerja yang sangat sibuk. Itu akan sangat sulit. Tapi sebaliknya bagi orang yang tidak terlalu banyak aktivitasnya, kemudian dia lebih sering dalam keseharian bermeditasi, itu akan mudah ketika di-retret ini. Apalagi sudah ada bekal dari sesi yang sebelumnya. Itu mudah. Nah maka konsentrasi atau gak konsentrasi, itu sebetulnya tergantung pada Anda. Dari sekian peserta, objeknya dan juga tekniknya, itu sudah diajarkan dengan cara yang sama. Tapi terkait dengan bisa konsentrasi atau gak konsentrasi, itu kembali kepada individu masing-masing. Meskipun di keseharian itu sangat sibuk, tetapi ketika di dalam tempat ini, di tempat pelatihan ini, kita bersama-sama berusaha untuk dalam arti berjalan lebih relaks, lebih pelan, tidak terlalu terburu-buru, melakukan aktivitas apapun tidak terlalu terburu-buru. Itu bisa membuat fisik dan juga mental kita itu menjadi slow down, itu menjadi lebih lambat. Dan akan memudahkan bagi kita untuk bisa masuk ke dalam kondisi yang relaks dan konsentrasi. Nah itu makanya meskipun Anda bisa atau gak bisa berkonsentrasi, Tapi dalam keseharian, dalam Anda bermeditasi, kita semua, ya upayakan untuk benar-benar penuh perhatian, supaya konsentrasi itu penuh, bisa dari tahap ke tahap berkembang. Nah bagaimana dengan yang bosan? Wajar, justru jawaban bosan ini adalah jawaban yang paling saya tunggu. Karena kalau Anda gak bosan, saya gak akan memberikan instruksi apapun lagi. Begini, ibu bapak dan para yogi sekalian, Anda mungkin tahu ya, kalau seseorang itu diberikan sesuatu, misalnya apa yang menjadi kesukaan dia misalnya, contoh kita dikasih makanan lah, kita suka dengan pizza atau gado-gado misalnya. Setiap hari kita dikasih makan itu terus, setiap saat kita dikasih makan dengan gado-gado atau pizza terus, setiap waktu, setiap saat, kira-kira berapa lama mampu dia bertahan untuk gak bosan? Meskipun itu kesukaan dia. Paling-paling dua hari, paling-paling tiga hari. Kalau gak percaya besok menu-nya saya samakan semua untuk makannya, sampai hari keberikutnya, berikutnya sampai akhir saya samakan terus. Pasti akan ada kejenuhan. Meskipun hari pertama Anda merasa, oh ya ini saya suka, tapi berikutnya Anda akan bosan. Itu sama dengan objek meditasi yang kita perhatikan. Kita kalau meditasi dengan objeknya itu terus-menerus, lama-kelamaan kalau gak dikembangkan dia bosan. Contohnya begini, terhadap duduk meditasi, Anda suruh mengamati keluar masukin nafas, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, terus menerus. Sesi pertama, Anda merasa tenang, merasa relax, bisa konsentrasi. Mungkin bagi Anda, wah ini meditasi yang sesungguhnya. Begitu kan? Tapi di sesi dua, tiga, ketika makin konsentrasi misalnya, wah Anda merasa makin percaya diri. Tapi sesi empat, lima, enam, tujuh, sampai hari ini misalnya, disuruh gak matinya itu-itu terus-menerus, apa yang muncul? Kebosanan yang muncul. Apalagi, kalau sudah diperhatikan, bukan makin konsentrasi, justru makin gak bisa konsentrasi, makin gelisah. Itu kebosanan yang makin berpangkat atau berkuadrat. Aduh, yang lain kok bisa duduk 30 menit dengan tenang ya? Ada yang bisa satu jam. Kok saya duduk 20 menit aja gak kuat? Ada yang muncul begitu. Nah karena dia gak bisa konsentrasi dari waktu ke waktu, dari satu sesi ke sesi yang lain, frustrasi dia. Karena frustrasi kita, makanya kita jadi bosan. Nah maka, malam ini adalah waktunya yang tepat. bagi anda yang bosan atau gak bosan. Ini objek meditasi perlu dikembangkan, ditingkatkan. Dari yang tadinya hanya mengamati nafas masuk keluar, itu harus ditingkatkan. Dia ada tahapannya. Para yogi sekalian bukan hanya ketika nafas masuk keluar, diperhatikan duduk saat duduk. Ketika anda jalankan juga begitu kan? Kanan, kiri, kanan, kiri, kemudian angkat, letak, angkat, letak. Sampai ketahuan tiga, angkat, dorong, letak, angkat, dorong, letak. Kalau itu terus-menerus diperhatikan, hanya bertahan satu, dua, tiga, atau empat sesi. Tapi sesi berikutnya, akan muncul kebosanan. Kenapa loh? Kok saya meditasi ke orang gerak berjalan, cuma gini doang ya? Kanan, kiri, kanan, kiri. Kalau dia konsentrasi, lama-lama juga bosan. Kalau dia gak berkonsentrasi, tambah bosan luar biasa. Di sesi kali ini, ini adalah penting untuk kita tahu, terkait dengan meditasi, baik duduk maupun jalan, apa yang harus dilakukan. Para yogi sekalian, ini adalah kalimat pembukanya. Meditasi itu butuh kesabaran. Bagi orang yang tidak sabar, batinnya akan sulit berkembang. Apapun, baik dia ketika duduk maupun jalan. Kenapa? Karena kita gak bisa mengkarbit nih. Pikiran kita tuh gak bisa dikarbit. Dia harus dilatih dari tahap ke tahap. Seperti kemarin, kita latihan dari cara duduk, sikap duduk, cara mengamati nafas, kemudian kita udah mulai memperhatikan dengan mencatat, dan seterusnya. Itu dari tahap ke tahap kita latih. Gak bisa dia dikarbit langsung duduk konsentrasi. Kalau kayak gitu, meditation center gak laku. Karena akan dengan sangat mudah sekali bisa konsentrasi. Justru karena sulitnya berkonsentrasi, anda datang kesini, maka meditation center tuh ada peminatnya. Nah maka ini ada satu gambaran, ibu bapak dan para yogi sekalian, ini ada satu gambar, kalau kita meditasi, keluar masuknya nafas, itu kita diibaratkan seperti membawa sebuah tempayan, atau semacam ada mangkok di kepala kita, itu isinya minyak. minyak isinya penuh, sampai ke atas bibir permukaan daripada mangkok tersebut. Nah kita diminta untuk membawa minyak tersebut yang di mangkok itu di atas kepala kita. Sambil kita berjalan di tengah lapangan, yang mana disitu ada pesta. Ada orang menari, ada orang nyanyi, bahkan berdesak-desakan. Nah kita disuruh jalan di kerumunan tersebut. Sambil di belakang kita tuh ada orang yang pegang pedang, yang setiap waktu, setiap saat, akan memenggal kepala kita. Kalau saja minyaknya setetes tumpah dari mangkok tersebut. Kira-kira kalau Anda ada di posisi orang tersebut, apa yang Anda lakukan? Mati ya? Frustrasi. Jangan kan suruh bawa mangkok enggak goyang sedikit pun. Suruh meditasi enggak gerak aja. Aduh, udah enggak tahan gitu ya. Tapi ini adalah gambaran kita, kita harus dengan penuh kewaspadaan ketika melewati kerumunan orang tersebut. Meskipun kita disenggol sana, senggol sini, tapi kita harus hati-hati. Supaya jangan sampai minyaknya tumpah. Karena kalau tumpah, dipenggal kepala kita dan kita mati. Nah ini kebanyakan dari kita, ya kebanyakan dari kita, itu mati dipenggal kepalanya ketika melakukan meditasi. Artinya ketika kita mengamati keluar masuknya nafas, kita harus dengan penuh kewaspadaan menjaga nafas kita diperhatikan dari waktu ke waktu. Jangan sampai baru mengamati 2, 3, 5 detik pikirannya lari. Itu sama artinya pikiran kita itu dipenggal oleh kotoran batin. Beragam kotoran batinnya. Ada yang dipenggal satu oleh rasa ngantuk. Iya kan? Ini belum aja saya tanya. Yang kedua, bisa juga kita lengah dan dipenggal kepalanya atau pikiran kita dipenggal oleh yang namanya kegelisahan dan penyesalan. Selalu berpikir apa yang akan datang dan juga apa yang lampau. Nah ketika kita lengah terhadap nafas, nafas hilang, kotoran batin itu masuk ke dalam pikiran kita. Maka kita berpikir terus-menerus. Atau orang tertentu dipenggal kepalanya atau pikirannya dengan yang namanya kebencian. Duduk 30 menit. Aduh, kaki kau sakit di paha. Pahanya kau gak bisa nyaman, gak bisa relax. Akhirnya apa? Pindah posisi duduk. Nanti udah berapa menit dia udah pindah posisi duduk, gak nyaman lagi, pindah lagi posisi duduknya. Nah, sudah pindah dua kali, gak nyaman tempat duduknya, pindah dia ke depan. Nanti dari depan dia duduk di depan lagi. Karena dia gak menemukan tempat yang nyaman. Tapi sebetulnya di saat itu pikiran kita dulu dipanggal dengan kotoran batin. Nah ini sangat sulit. Makanya meditasi terhadap keluar masukin nafas. Kenapa? Distraksinya banyak sekali. Orang yang berjoget menari-nari sambil nyanyi itu banyak sekali. Apa itu? Suara lah. Ya kan? Suara-suara. Apalagi kalau ada dangdutan di belakang. Badannya diam tapi pikirannya joget. Apalagi kalau misalnya ada orang di depan kita, kita tadinya lihat dua meter ke depan, ada orang lewat, kita tertarik lihat. Siapa ya dia? Padahal kita gak kenal. Kemudian ada suara berisik di depan, shrek, shrek, shrek. Karena kita penasaran, kita lagi duduk meditasi, kita keluar. Nah itu semua adalah kondisi kepala kita tuh dipenggal oleh orang yang mengikuti kita di belakang. Itu setiap waktu, setiap saat. Nah maka kita tuh seperti main game sebetulnya ya. Kalau dipenggal game over kita ulang lagi dari awal. Dipenggal, mati, ulang lagi dari awal. Nah maka kemampuan kita untuk bertahan lebih lama itu butuh kesabaran. Anda gak bisa ketika duduk meditasi, nafasnya langsung halus, sekali lembut, sekali pelan, sekali gak bisa. Anda kan mengamati, kita mengamati semua kan. Ketika duduk, dadanya mulai mengembang, mengempis. Lama-lama dia tenang dari waktu ke waktu. Gak bisa tiba-tiba Anda langsung relaxan dia. Kalau kayak gini bisa-bisa kita pingsan. Kekurangan oksigen. Nah itu memang makanya kita diperlukan kesabaran. Maka ketika Anda dari duduk, mau berdiri, mau berjalan, jalannya dengan pelan-pelan. Dari toilet, mau ke sini lagi, jalannya dengan pelan-pelan. Ini bukan tentang aturannya di sini seperti begitu, tapi adalah untuk menjaga perhatian penuh kita. Kalau kita bisa menjaga perhatian penuh kita dengan cara begitu, mudah bagi kita saat duduk untuk bisa konsentrasi. Maka pelatihan terhadap meditasi keluar-masuknya nafas, harus kita perhatikan dari tahap ke tahap. Nah di dalam kotbah namanya Anapanasatisuta, saya rasa di berbagai senter ya, di berbagai tempat pelatihan meditasi, mereka kalau mengajarkan yang namanya meditasi terhadap keluar-masuknya nafas, tidak boleh keluar daripada 16 tahapan ini. 16 tahapan ini adalah tahapan demi tahapan dalam kita mengamati nafas. Nah tetapi, kita tidak juga sampai 16 tahapan ini dipraktikan semuanya. Karena kalau ini 16 tahapan dipraktikan semuanya, sampai 16 begitu ya, butuh waktu yang cukup panjang. Nah karena kita kursusnya hanya singkat, hanya sekitar 7 hari, maka setidaknya kita latihan mulai hari ini di tahapan yang 1 sampai 4, berikutnya, hari besoknya, baru kita masuk ke dalam meditasi wipasana. Kenapa? Karena 4 tahapan ini, ini merupakan adalah cara membuat nafas kita ini menjadi lebih halus, lebih relax. Nah maka di dalam Anapanas Atishu tadi disebutkan sebagai body foundation of mindfulness, perhatian penuh terhadap tubuh jasmani. Ketika nafas diikuti tahap demi tahap sampai tahapan keempat, badan kita itu jauh lebih tenang dan pikiran kita jauh lebih konsentrasi. Nah maka hari ini saya mau menyampaikan dan memberikan instruksi terkait juga dengan panduannya mengenai 4 hal ini. Nanti kita bisa praktekan. Nah oke, karena di tahapan berikutnya, itu adalah yang kelima sampai ke-12, itu gerbang bagi kita untuk praktek meditasi keterangan batin yang sangat dalam sampai orang bisa mencapai jana atau orang bisa mempraktekan meditasi wipasana. Sehingga Anda menguasai 1 sampai 4 itu sudah menjadi modal. Dan beberapa retreat yang saya bantu untuk membimbing di tempat ini, khususnya tempat lain saya enggak. Di tempat ini, beberapa kali saya punya kesempatan untuk menyampaikan 4 hal ini. Beberapa orang menyampaikan ketika mengikuti 4 tahapan ini, mereka sudah bisa sampai tahapan 2, 3, atau 4. Dan ketika ditanya kedalaman konsentrasinya seperti apa, sekalipun itu subjektif, tapi mereka bilang itu sangat dalam konsentrasinya. Sehingga mungkin dari 2 hari terakhir ini, kemarin dan hari ini, Anda mungkin sudah frustrasi, sudah bosan, hari ini ada hiburannya. Hiburannya, kita bisa akan masuk konsentrasi yang lebih dalam, yang sebelumnya mungkin kita belum pernah alami. Oke, saya akan sampaikan tahap demi tahap. Ini adalah kotbahnya namanya Anapanasati Sutta. Kalau di dalam ajaran Buddha, ini harus disampaikan berdasarkan kitabnya. Saya akan sampaikan cara praktiknya, saya dapat penjelasan ini dari namanya kitab Wisudimaga. Jadi yang pertama itu, saya jelaskan secara singkat dulu, jangan masuk ke sana dulu. Yang saya jelaskan ini adalah nanti, nafas itu, kalau kita perhatikan, mungkin Anda juga sudah mengalami, ketika diperhatikan, ketika duduk, itu awalnya itu nafas panjang dulu. Nah kemudian, ketika lama-kelamaan kita perhatikan, lama-lama dia menjadi memendek dan lebih halus. kemudian, ketika di tahapan ketiga, dia mulai bisa merasakan seluruh bagian nafas. Mulai dari awal tengah sampai akhir. Di tahapan keempat, makin lama ketika diperhatikan terus-menerus, dia makin lama kita bisa perhatikan semakin nyaman, semakin relax, dan semakin halus. Tentunya Anda bingung, gimana kok nafas dari tahapan pertama dari panjang kok jadi pendek. Oke, nah ini analoginya, ini sama seperti kalau berjalan. berjalan itu kalau kita baru mulai berjalan, bagaimana? Langkanya jauh dan harus cepat kan? Kita gak bisa langsung langkanya pendek dan juga lambat. Dia akan goyang, akan jatuh kan? Maka dia harus jauh dan langsung kita lakukan dengan cepat. Nah ini sama dengan nafas. Kalau kita duduk pertama kali, dia jaraknya itu panjang, tapi harus dilakukan dengan cepat. artinya jaraknya dari masuk ke keluar itu kan panjang. Dia harus dilakukan dengan cepat. Gak bisa kalau dia dilakukan dengan lambat. Kalau lambat, ini jadinya bukan meditasi. Malah melatih pernafasan. Paham ya? Bisa dipahami? Nah, jalan itu ketika dari tahap satu, kanan, kiri, kanan, kiri, itu kan jauh ya jaraknya kan? Tapi ketika kita konsentrasinya meningkat, objeknya juga ikutan meningkat sebetulnya. Maka ketika di tahapan kedua, angkat dan letak, kita itu sudah gak bisa lagi melangkah jauh lebih daripada tahapan pertama. Maka dia akan lebih pendek. Nah, karena dia lebih pendek jaraknya, dia harus dilakukan dengan secara lambat. Lebih lambat daripada tahapan pertama. Jadi kalau tadi kanan, kiri, kanan, kiri. Kalau sekarang, angkat, letak. Angkat, letak. Tapi yang penting adalah jaraknya memendek dan dia lebih lambat. Itu sama seperti nafas kita. Kalau kita perhatikan dengan konsentrasi, masuk, keluar, masuk, keluar. Lama-lama dia makin lambat. Masuk, keluar, masuk, keluar. Tadinya dia cepat dan panjang. Masuk, masuk, keluar, masuk, keluar. Lama-lama dia makin pendek. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Makin pendek. Karena tubuh kita sudah tidak membutuhkan oksigen terlalu banyak. Aktivitas jasmani sudah tidak terlalu aktif. Maka untuk relax, kita membutuhkan oksigen yang tidak terlalu banyak. Tapi untuk tidak terlalu banyak, supaya kita bisa konsentrasi, dia melakukannya dengan lambat. Mulai paham ya? Oke, gini. Jadinya kalau kita duduk, kita duduk aja nafas secara normal. Kita bisa perhatikan kan nafas kita. Begitu kan? Ya kita anggap itu panjang. Cepat tapi panjang. Sama seperti jalan. Jaraknya jauh tapi dia cepat kan? Betul kan? Nah tapi lama-lama ketika dia konsentrasi meningkat, dia lama-lama makin memendek, dan makin lembut, dan makin halus. jaraknya tadi kan segini. Dia lama-lama pendek segini. Karena kebutuhan oksigen di tubuh kita sudah tidak terlalu intens. Oke, ini analoginya kalau misalnya jalan tidak mengerti. Anda tahu bandul? Pelajaran fisika tahu ya? Apa namanya bandul? Pendulum itu, pendulum. Kan diikat di bagian tiang, dipakaian tali, itu bawahnya kan bola. Tahu kan? Ditarik begini, dilepaskan. Ketika dilepaskan, maka dia akan bergerak. Betul kan? Ini kan jauh nih jaraknya. Panjang kan jaraknya. Ini kan jaraknya panjang kan. Tapi dia harus melakukannya dengan cepat. Lama-kelamaan, apa yang terjadi? Mungkin lambat dan jaraknya mau? Memendek. Bahkan sampai dia nafas, apa jalannya, akan sangat kecil sekali jaraknya. Sorry, akan sangat pendek sekali jaraknya. Yes, itu otomatis. Itu gak bisa dikarbit. dia harus mengikuti tahapan demi tahapan. Jadi, nafas kita, tadinya ketika baru awal, dia panjang. Tapi lama-lama ketika dia konsentrasi terus-menerus, tanpa terinterupsi, lama-lama dia memendek dan melambat. Otomatis. Bukan dari kita sendiri. Itu terjadi dengan sendirinya. Yang terpenting, makanya disitu adalah kita fokus pada area titik nafas tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, itu tahapan kedua. Tahapan ketiga, itu yang tadi saya sebutkan sebagai pendulum atau bandul, itu dia semakin lama geraknya makin dikit sekali. Tadinya jauh, kemudian makin lama makin dikit, tapi dia tetap gerak. Itu nafas kita juga seperti demikian. Seakan-akan, di tahapan ketiga, kita sudah mulai bisa merasakan lebih detil lagi. Di sini, di rongga hidung, kita mulai bisa perhatikan dari awal sampai akhir. Terus keseluruhan, tapi sebetulnya dia pendek sekali. Kenapa rasanya lama? Karena dia dilakukannya harus perlahan-lahan. Anda bisa bayangkan, kalau Anda jalan dengan jarak yang pendek, tapi Anda jalan dengan cepat. Lucu kan? Seperti saya ekor pingwin kan? Yang akan jatuh sebentar lagi. Tidak stabil. Maka supaya dengan jarak yang pendek, dia harus dilakukannya dengan perlahan. Bisa dipahami sampai sini ya? Nah, di tahapan ketiga, kita ketika mengamati nafas masuk keluar, di tempat yang sama dari awal, lama-lama kita mulai bisa perhatikan secara detail. Bagian awalnya, tengahnya, akhirnya dari nafas masuk, kita mulai bisa perhatikan. Begitu juga ketika nafas keluar dari awal, tengah sampai akhir, kita mulai bisa perhatikan. Jadi di tahapan ini, objeknya itu sudah berkembang. Bukan lagi masuk, keluar, masuk, keluar. Tapi dia sudah mulai berkembang sampai tahapan ini. Kalau tadi adalah panjang, pendek, sekarang seluruh nafas masuk, kemudian keluar seluruh nafas. Masuk seluruh nafas, keluar seluruh nafas. Kita rasakan dari awal sampai akhir. Awalnya bagi orang tertentu, tidak bisa rasakan secara keseluruhan. Tidak masalah. Karena sensitivitasnya berbeda-beda. Tapi nanti dia berkembang konsentrasinya, dia bisa rasakan ketika masuk, seluruhnya dia bisa rasakan. Ketika keluar, dia juga bisa rasakan. Nah ini seperti, kalau kita main satu permainan, itu adalah levelnya meningkat. Kalau kita skillnya sudah, atau kemampuannya sudah tinggi, bisa konsentrasi, tapi levelnya satu, terus bosan. Betul ya? Tapi sebaliknya, kalau anda skillnya masih rendah, konsentrasi masih rendah, dikasih level 10, atau dalam ini level 3, apa yang terjadi? Stress. Aduh, kok gak bisa tangkap-tangkap nafasnya ya? Kok nafasnya gak bisa dipegang? Karena memang kemampuan kita, terkait dengan konsentrasi, belum berkembang. Maka harus kita lalui tahapan 1, 2, 3. Nah di 3, dia sudah mulai lebih halus, lebih lembut, dia akan masuk ke dalam tahapan keempat. Itu adalah, menenangkan nafas yang masih kasar, menjadi lebih halus. Baik ketika nafas masuk, maupun keluar. Dan itu dilakukan dengan tanpa intensi, atau tanpa niat sebetulnya. Diperhatikan aja terus-menerus, lama-lama dia makin halus. Nah beberapa orang menyampaikan di tahapan keempat ini, mereka bilang, konsentrasinya sangat dalam. Saya seringkali menemukan orang-orang yang, sampai ke tahapan keempat ini, dia bilang, suara dia sudah tidak bisa merasakan lagi, tidak mendengar lagi. Ya dalam arti ini, dia kedap gitu loh. Ini make sense masuk akal, karena ketika kita fokus pada satu objek, terus-menerus, lama-lama sensitivitas panca indera kita ini, kulit, telinga, mata, hidung, lidah, ini lama-lama dia akan menjadi, tidak sensitif, berkurang sensitivitasnya. Maka yang dia bisa rasakan, kadang-kadang dia hanya seperti merasa ada nafas di hidungnya saja. Dia bisa merasa kakinya hilang, tangannya hilang, badannya tidak terasa, bahkan kepala yang tidak terasa, hanya nafasnya doang. Nah cara, tahapan seperti itu, tidak bisa ditemukan oleh yogi yang baru, masuk satu hari meditasi, kemudian ingin tenang kayak gitu. Makanya saya perhatikan Anda semua, dari kemarin sampai sekarang, stress, karena pengennya, konsentrasinya tinggi, tapi tahapannya belum dilalui dari tahap demi tahap. Nah maka saya bilang kemarin, jangan terlalu terburu-buru, santai. Maka, retreat ini, ini mengajarkan kita lebih bertahap dari satu tahap ke tahap yang lain. Itu saya jelaskan. Apakah nanti ketika kita merasa nafasnya lebih lambat, dan lebih pendek, apakah itu kita satu kali nafas itu tidak lebih panjang? Orang-orang bisa duduk meditasi dalam satu jam, dengan sangat tenang dan relax, dibandingkan kita yang masih berusaha dengan sangat keras, ini akan berbeda sekali. Bagi dia, satu jam itu singkat banget. Bagi kita, satu jam kayak dua tahun. Ini kan? Baru satu jam meditasi udah kayak, wah kayaknya udah dua hari di sini. Kenapa? Karena itu dipengaruhi secara fisikal, terkait dengan nafas kita. Nafas kita, kalau dia semakin lama, semakin lembut, semakin halus, satu menit itu nggak terasa. Jadi satu menit bisa dua, tiga, atau empat kali nafas masuk dan keluar aja. Kalau sekarang, saya minta Anda sekarang, satu menit, Pak, hanya nafas empat kali. Pengisahan. Karena nggak mampu. Iya kan? Nggak mampu, dia harus berjaraknya masih jauh, dan dia harus dilakukan dengan cepat. Tapi kita pengen sudah lambat dan pelan sekali. Nggak bisa. Bisa paham ya? Nanti saya jelaskan terkait dengan itu. Oke, kemarin kita sudah di tahapan pendahuluan. Di tahapan pendahuluan ini, kita bisa mengetahui, sudah saya sampaikan, apa saja yang harus kita lakukan. Terutama posisi duduk ya. Kita sudah lakukan. Di posisi duduk, ya Anda bisa duduk dengan senyamannya di alas duduk yang sudah disediakan. Saya pikir ini alas duduk yang nyaman. Meskipun Anda yang lebih nyaman lagi, ya tapi ini sudah sangat memadai. Di tempat-tempat lain juga seperti begini. Kemudian yang kedua, upayatan kepala dan juga tubuh kita untuk tetap tegakkan. Makanya kalau dia membungkuk, agak dia bending, nah Anda harus tegakkan lagi. Nggak apa-apa. Itu adalah proses meditasi. Kadang-kadang kita lengah, badan kita membungkuk sendiri. Kalau kita tegang, badan kita terlalu tegak. Itu adalah momen di mana kita bisa merelaxkan badan kita. Ya, yang ketiga, kalau seandainya kita duduk dengan waktu yang lama, ketidaknyamanan pasti terjadi. Justru kalau Anda merasa nggak ada sakit, ini mesti dicek dokter dia. Ya, pasti ada ketidaknyamanan. Nah, kalau ketidaknyamanan itu berusaha dipertahankan bagaimana caranya Anda bisa terus-menerus bertahan sampai waktu 30 menit atau 1 jam. Tapi kalau nggak tertahankan sama sekali, udah nggak bisa sama sekali bertahan, bisa pindah posisi. Tapi jangan terlalu sering, karena dia bisa jadi bad habit, bisa jadi kebisahan buruk. Nanti ada sakit sedikit, dia pindah. Sakit sedikit, dia pindah. Kembali lagi ke pasal yang tadi. Meditasi butuh kesabaran. Baik secara fisik maupun mental. Ini yang kemarin sudah saya sampaikan ada 7 poin, makanya kemarin saya sangat tekankan sekali untuk dilatih dari awal. Maka yang di tahap ini, tangan atau kakinya harus diposisikan senyamannya supaya Anda tidak banyak bergerak. Kemudian di tahapan kelima, Anda menutup mata dan nafasnya itu secara wajar saja. Seperti kita nafas seperti biasa. Nanti dia akan relax dan tenang sendiri. Kemudian tahapan berikutnya, itu tempat sentuhan nafas itu yang paling penting. Jangan diingat peseknya. Kalau kemarin kan kita tahu ya, yang merasakan di sini, di depan kedua lubang hidung itu adalah hidungnya pendek atau pesek. Tapi yang penting adalah di mana terasa sentuhan nafas itu sangat dominan. Maka kalau misalnya Anda tidak bisa merasakan di hidung selama satu hari ini, coba Anda merasakan di abdomen. Ini ada pusar kita kan. Ini di atasnya, tiga jari di atasnya. Ini adalah dinding perut. Anda bisa merasakan ketika dia mengembang, mengempis, itu juga bisa dijadikan objek. Itu bisa titik perhatiannya di situ juga. Tapi kalau sudah menemukan kenyamanan di hidung, tidak usah pindah lagi. Tidak usah berpindah lagi. Karena ini nanti malah bisa membuat kita tidak konsisten. Kemudian yang terakhir, upayakan kita dari awal sampai akhir terus menerus menjaga titik perhatiannya. Di titik tersebut kita jaga terus menerus, jangan sampai kita kehilangan nafas dari titik tersebut. Oke, ini akan saya jelaskan dari tahapan yang pertama. Ini kalau kita meditasi sudah dipersiapkan, duduknya nyaman seperti kemarin dan seperti sekarang sudah lebih fleksibel. Terus menerus saja amati nafas masuk, nafas keluar. Di tahapan pertama ini kan adalah kita mengamati nafas masuk panjang, nafas keluar panjang ya kan. Nah maka kita amati aja terus menerus, lama kelangan kita mulai bisa menangkap. Oh ini adalah nafas panjang. Nah sekali lagi, karena meditasi ketenangan ini adalah sifatnya subjektif. Nafas panjang Anda tidak mungkin sama dengan saya. Apalagi kalau nanti saya memandu. Itu Anda harus sesuaikan dengan ritme nafas Anda. Kadang-kadang saya masih ngomong ini nafas panjang, tapi sebetulnya Anda sudah pendek. Gak masalah. Karena apalagi saya sambil bicara kan, nafasnya gak bisa dalam kondisi yang relax. Beda dengan Anda yang diam. Yang duduknya lebih nyaman. Nah ini yang pertama, ini kita harus pahami, diperhatikan aja terus menerus sampai kita bisa menangkap nafas masuk dan keluar di tahapan pertama ini. Di awal kita tangkap dia nafas panjang. Seberapapun panjangnya kita tangkap aja. Oke. Nah kemudian di yang tahap kedua, kalau nafas kita kadang-kadang itu agak gak jelas ya. Dia gak bisa diperhatikan. Ini ada beberapa cara, tapi di dalam hal ini Anda disarankan juga untuk bisa menarik dan mengeluarkan nafasnya agak sedikit lebih keras. Ini boleh. Namanya adalah deep breathing. Itu adalah nafas mendalam. Tapi itu hanya boleh dilakukan beberapa kali aja. Jangan selama Anda meditasi deep breathing terus-menerus. nanti lama-lama dia berubah bukan deep breathing lagi. Ngorok. Kenapa? Karena deep breathing membuat kita itu menjadi lebih relax. Kalau relax badannya membungkuk terus-menerus kita tertidur. Bisa-bisa jadi ngorok kita. Nah di dalam meditasi kita gak disarankan untuk itu dilakukan terus-menerus. Kalau awal kita gak bisa rasakan nafas bisa. Makanya saya gak tahu ya apakah ada perbedaan antara orang yang meditasi pakai masker atau enggak. Kalau pakai masker mungkin lebih terasa ya. Ada anginnya lebih terasa. Tapi kalau misalnya yang gak pakai masker mungkin lebih sulit tuh mencari-cari dimana nih sentuhannya. Tapi kalau pakai masker repotnya juga kadang-kadang kekurangan oksigen gitu kan. Gitu sampai malahan beberapa orang tertentu ketika dia gak bisa merasakan nafasnya itu dia ambil balsem dioleskan disini. Karena ketika panas dia bilang dia sangat sensitif. Indera sentuhannya di hidung sangat sensitif. Tapi anda gak dikasih balsem disini ya. Nanti malah pakai cabai malahan. Nah itu diperhatikan supaya di awal kita bisa menangkap nafas kita masuk panjang keluar panjang masuk panjang keluar panjang. Sehingga pencatatannya bisa diganti. Tadi kan adalah masuk keluar masuk keluar kalau anda mau ganti bisa juga. Masuk panjang keluar panjang. Masuk panjang keluar panjang. Nah jadi ini gak monoton seperti kemarin. Kalau dia monoton dia bosan. Nah masuk tahapan pertama anda sudah mulai tekankan oke sekarang adalah mengamati masuk panjang keluar panjang. Masuk panjang keluar panjang. Nah ini kalau diperhatikan terus menerus dari waktu ke waktu nafas yang panjang ini saya bilang dia kurvanya itu seperti menurun begini. lama-lama dia makin halus. Makin lembut. Itu juga harus diketahui. Gak mungkin nafas kita panjang terus menerus dari waktu ke waktu. Kurvanya datar gak mungkin. Itu tandanya kita dalam kondisi biasa aja. Kalau dalam kondisi meditatif kita konsentrasi dia akan turun terus kurvanya. Makin lama makin relax. Oke. Nah ini maka anda harus perhatikan masuk panjang keluar panjang masuk panjang keluar panjang makin halus anda juga harus perhatikan di tahapan yang ini. Nah kemudian berikutnya disini anda tidak disarankan untuk memperhatikan yang namanya sifat alaminya nafas tersebut. Apa sifat alaminya? Yaitu empat unsur. Sifat alaminya dalam empat unsur ya nafas ini panas, nafas ini dingin, nafas ini sejuk, nafas ini halus, nafas ini kasar. Itu nanti dilakukan ketika kita bermeditasi wipasana. Sekarang fokusnya hanya mengembangkan konsentrasi. Hanya tahu masuk panjang keluar panjang masuk panjang keluar panjang tidak menganalisa seperti berwipasana. Karena kalau ini dilakukan konsentrasi belum cukup kita malah jadi berpikir-pikir malah menganalisa. Ya. Maka anda gak usah gak usah gak usah skeptis ini nafasnya panjang yang panjang masuk ini apakah dingin atau panas ya. Gak usah. Karena tugas kita bukan disana. Nah kemudian kalau misalnya yang sifat apa yang kedua sifat umum ya samanyalah karena itu adalah anicca duka anatta. Anicca duka anatta itu adalah kriteria orang yang bermeditasi wipasana. Orang meditasi wipasana harus bisa melihat nafasnya tidak kekal. Berubah terus-menerus. Nafasnya tidak bisa dipertahankan. Membuat kita tidak puas dengan nafas kita. Kemudian melihat nafasnya itu anatta. Tidak bisa dikontrol. Tidak bisa diatur. Nah itu adalah nanti ketika kita lakukan ketika wipasana. Nah maka di dalam hal ini di tahapan yang pertama ini Anda gak usah menganalisa terkait hal tersebut. Hanya tahu di rongga hidung di sini di depan kedua lubang hidung atau di ujung bagian hidung atau bahkan di kembang kebis perut masuk panjang keluar panjang. Masuk panjang keluar panjang. Bisa dipahami ya? Ini kita perhatikan bahwasannya di tahapan yang ke pertama ini ini kita hanya merasakan titik sentuhnya aja. Di satu titik ya kemarin kan ada yang tanya siapa sih? Lupa ya? Kayaknya ini ya yang tanya ya. Apakah kita harus mengikuti dari hidung sampai ke bagian perut? Di sini tidak disarankan untuk mengikuti karena dia hanya fokus pada satu titik sentuh supaya dia fokus pada single object. kalau dia mengikuti dia malah makin lama makin kacau karena objeknya terlalu banyak. Oke? Nah yang keberikutnya dikatakan kalau ada rasa sakit ada rasa gatal itu tidak diperhatikan dulu. Kalau sakit tahan aja. Kalau gatal ya tahan aja. Kalaupun nanti misalnya udah gak tertahankan bisa pindah posisi duduk. Ya. Nah kemudian yang berikutnya di sini kalau dia misalnya mengamati nafasnya terus menerus dia senantiasa harus menjaga. di tempat yang sama tadi. Jangan biarkan pikirannya mengembara. Kalau dia udah merasakan masuk panjang keluar panjang masuk panjang keluar panjang dijaga di situ terus menerus. Kalau pikirannya mengembara segera kembalikan ke objek. Jangan terlalu lama berpikir. Kalau terlalu lama berpikir nanti tergulung oleh pikiran. Ya. Nah yang terakhir di sini dikatakan kalau dia misalnya sudah dalam kondisi meditasi 30 menit kalau satu jam dia bisa terus menerus bertahan dengan kondisi konsentrasi yang cukup dari waktu ke waktu sekarang udah bisa 30 menit berikutnya 30 menit lagi berikutnya 30 menit maka dia udah bisa untuk masuk ke dalam tahapan yang kedua. Tapi nanti ketika saya memandu sebetulnya itu kita gak harus sampai 30 menit dulu kita di tahapan pertama. Saya akan sampaikan nanti 4 tahapan sekaligus Anda bisa ikuti 4 tahapan sekaligus terlebih dulu nanti baru Anda ketika praktiknya sesi demi sesi Anda lakukan satu tahap demi satu tahap. Ya. Kenapa begitu? Supaya Anda merasakan dulu 4 tahapan ini seperti apa. Tadi adalah nafas masuk panjang keluar panjang Anda sudah bisa memperhatikan nih lama-lama dia makin tenang. Nah sekarang di tahapan kedua ini Anda tanpa dengan sengaja mengatur nafas lama-lama dia pendek sendiri. Ya. Nah ketika pendek Anda tangkap ya misalnya kalau Anda mau pakai timing gak apa-apa tangkap aja sekarang nafasnya sudah lebih pendek Anda perhatikan nafasnya masuk pendek keluar pendek masuk pendek keluar pendek jadi gak usah nunggu pendeknya sampai kapan kira-kira sekali lagi ini subjektif dimanapun Anda bisa menentukan di pinpointnya terserah Anda sekalian Nah kemudian yang kedua Anda gak usah menganalisa sampai sedemikian mendalam kira-kira ini panjangnya seberapa ya? kira-kira ini pendeknya seberapa ya? cukup hanya tahu panjang dan pendek membandingkannya gimana? membandingkannya adalah yang sekarang dengan yang sebelumnya kalau yang sekarang ini misalnya lebih pendek dari yang sebelumnya berarti sekarang nafas pendek kalau yang sekarang ini lebih panjang dari yang sebelumnya berarti ini nafas panjang jadi gak usah dibandingkan dengan yang lain-lain jadi dengan yang sebelumnya aja satu satu kali tarikan nafas yang sebelumnya Nah oleh karena itu di tahapan ini Anda sudah bisa mengetahui nafas yang panjang itu menjadi lebih pendek makin halus Nah kemudian apapun nafasnya maka dilakukan dengan secara seimbang kenapa begitu? Anda kalau misalnya kita semua kalau meditasi pernah gak merasakan ketika nafas keluarnya itu lebih dominan? pernah ya? itu tidak terlalu disarankan dalam waktu yang lama kalau nafas keluar itu lebih dominan lebih banyak lebih sering badan kita akan membungkuk karena nafas keluar itu fungsinya lebih banyak itu supaya kita lebih relax maka disarankan nafas masuk dan keluarnya itu seimbang sama masuk sekian keluar sekian masuk sekian keluar sekian mungkin Anda pernah dengar yang namanya box breathing nafas yang satu banding satu berapa detik dibandingkan berapa detik contohnya begini nafas masuk 3 detik nafas keluar juga harus 3 detik itu namanya seimbang bukan nafas masuknya 2 detik nafas keluarnya 5 detik itu lama-lama badan kita makin bungkuk makanya ketika itu terjadi Anda harus tegakkan badannya lagi karena kalau dibiarkan dia bisa ngantuk nah kebalikannya kalau nafas keluarnya ini lebih sedikit dibandingkan nafas masuk apa yang terjadi badannya akan terlalu tegak kalau badannya sudah terlalu tegak dia akan membuat kita itu nafasnya menjadi gak nyaman di bagian perut maupun di dada maka disarankan nafasnya tidak boleh terlalu banyak ketika nafas masuk sesekali ketika sudah bungkuk boleh nafas masuknya lebih dominan tapi kalau sudah tegak lurus begini harus nafasnya seimbang lagi ya baik ketika nafasnya pendek ataupun panjang dilakukan dengan cara seimbang bisa dipahami ya oke ini yang berikutnya Anda bisa mengamati itu dengan menghitung seperti yang kemarin saya sampaikan atau dengan tanpa menghitung nah saya dapat pengalaman dari beberapa yogi mereka bilang kalau sudah di tahapan kedua atau di tahapan ketiga ketika mereka mencatat atau menghitung itu jadi gangguan sehingga di tahapan kedua ini Anda boleh lepaskan hanya tahu masuk pendek keluar pendek masuk pendek keluar pendek tanpa harus Anda mencatat menggunakan angka lagi tapi kalau dirasa pikirannya kacau lagi bisa menggunakan pencatatan lagi bisa paham ya karena katanya kalau misalnya dia masih berbicara dalam pikirannya itu jadi gangguan dia untuk fokus pada objek setidaknya itu ada dua pengamatan secara sekaligus malahan kadang-kadang kita lebih fokus ke hitungannya kan daripada ke nafasnya betul gak? satu dua tiga padahal belum nafas dia tapi dia karena udah terpaku dengan hitungan catatannya satu dua tiga dia udah terpaku dengan hitungannya aja nafasnya terserah begitu juga dengan masuk keluar karena dia udah terbiasa dengan masuk keluar masuk keluar tapi nafasnya belum belum keluar dia udah catat keluar ya maka kalau itu terjadi kita harus ingat lagi hati-hati hitungan atau pencatatan itu hanya sebagai instrumen alat bantu bukan sebagai objek pengamatan ya maka dia dicatatnya menyesuaikan ritme nafas kita jangan dia sampai lebih keras karena kalau lebih keras dia lebih dominan dia lebih menarik untuk diperhatikan ya ini yang berikutnya ini di tahapan ketiga ketika kita sudah di tahapan ketiga ketika kita sudah bisa merasakan nafas itu menjadi semakin lembut semakin halus maka kita tadi saya katakan bisa merasakan keseluruhan nafas para yogi titik sentuhnya tidak berubah kemana-mana ya hanya di sekitar rongga hidung atau di yang tadi saya sebutkan satu di antara mereka terus menerus dari awal sampai akhir nah tetapi kita bisa merasakan dari dia masuk pertama sampai ujung kita tahu dia dengan sangat jelas begitu juga dengan keluar ketika dari awal sampai akhir kita tahu dengan jelas jadi masuk keluar masuk keluar di hal ini anda hanya bisa sekedar mengetahui tanpa mencatat atau kalau bisa mau mencatat bisa juga masuk seluruh nafas keluar seluruh nafas catat satu masuk seluruh nafas keluar seluruh nafas catat dua itu masih bisa dilakukan kalau misalnya membantu kalau gak membantu ya sudah bisa dilepaskan aja lama-lama nanti dia nafasnya akan makin lembut makin halus oke tahapan ketiga ini maka anda harus sadari dia seluruh nafas di bagian hidung tanpa anda mengikuti dari atas sampai ke bawah beberapa orang mempersepsikannya yang namanya awal sampai akhir itu adalah dari hidung dada ke perut maka dia berpindah begitu juga ketika nafas keluar dia ikuti dari perut dada ke hidung nah itu gak tepat yang tepat adalah di satu titik aja gak berpindah kemana-mana oke nah kemudian yang berikutnya ini kita dikatakan kalau seandainya nanti nafas kita ini menjadi semakin lama semakin tenang kita harus terus terus menyadari mulai dari kita hanya bisa mengamati awalnya doang atau tengahnya doang atau akhirnya doang sampai ketiga-tiganya bisa diperhatikan dari awal tengah akhir tapi anda gak perlu mencatat awal tengah akhir awal tengah akhir itu malah mengganggu kita hanya sekedar tahu aja oke ini tahapan ketiga dia diperhatikan makin lama juga makin lembut nafasnya maka kalau sudah misalnya bisa fokus 30 menit sampai 1 jam anda mulai beralih ke tahapan yang keempat nah di tahapan keempat ini yang berikutnya maka kalau anda perhatikan dia itu nafasnya akan menjadi semakin lebih tenang dan lebih rileks ketika anda sudah semakin detil konsentrasinya anda bisa makan maka akan makin bisa tahu bahwa nafas yang masuk ini masih kasar maka dengan pikiran ketika sembari menghirup nafas anda sembari meniatkan juga merilekskan nafas ketika mengeluarkan nafas mengembuskan nafas anda juga sambil ditekatkan dalam batin merilekskan nafas jadi nanti makin lama makin lama nafas yang tasar yang masih bergejolak dia semakin lebih tenang lebih halus maka sampai di tahapan keempat ini anda nafasnya sudah sangat nyaman dan rileks dan nanti bagaimana kalau sudah sangat nyaman rileks sekali seperti tadi seumpam makan bandul yang seperti seakan-akan tidak bergerak nafas kita seakan-akan hilang apa yang anda lakukan yang kita lakukan kembali ke titik dimana sentuhan nafas itu terasa kalau dia gak terasa tunggu aja disitu kenapa itu bisa terjadi seakan-akan nafasnya hilang karena perhatian kita lemah saat itu padahal objeknya sudah sangat halus maka dia perlu menyesuaikan lagi gimana menyesuaikannya gak usah pikir-pikir panjang langsung kembali ke sekitar rongga hidungnya aja nanti dia akan terasa lagi nafas masuk keluarnya dan gak usah khawatir nanti kalau nafasnya pendek lembut halus itu bukan tandanya anda akan meninggal gak usah khawatir nanti akan saya ingatkan maksudnya nanti kalau nafasnya bikin lembut jangan jangan anda menjadi gelagapan begitu seperti anda menjadi kaget bahkan beberapa orang yang mungkin baru pertama kali mengalami dia biasanya akan tarik nafas panjang sampai begitu makanya anda mungkin ketika meditasi kemarin atau sampai sehari ini kadang-kadang mendengar ada orang nafasnya panjang banget kan itu sebetulnya dia lagi shock juga atau panik nafasnya kok hilang sebetulnya bukan hilang dia halus aja dia halus tapi perhatiannya tidak kuat maka ketika itu terjadi anda harus balik ke rongga hidungnya kalau misalnya gak terasa sama sekali yaudah rasakan nafas hilang nafas hilang nafas hilang catat di pikirannya supaya pikiran kita gak kemana-mana menyadari nafas yang hilang nanti dia muncul lagi tenang kalau orang yang nafasnya benar-benar hilang itu ada beberapa kriteria satu satu ya orang yang mencapai tingkat konsentrasi yang sangat dalam sekali itu namanya disebut sebagai masuk ke dalam kondisi jana kemudian kalau orang itu mencapai yang namanya tingkat nirodas sama pati itu adalah kepadaman dari perasaan dan juga persepsi jadi dia sudah gak merasakan apapun dan gak bisa mempersepsikan apapun stuck pikirannya seperti berhenti benar-benar seperti berhenti pikirannya nah maka di kondisi orang yang seperti berhenti pikirannya itu nafas gak terasa lagi dan satu lagi apa tau gak orang mati kalau orang mati sudah gak nafas lagi jadi selama anda meditasi keluar masukin nafas anda bisa masih bisa merasakan pantatnya sakit berarti anda belum mati ya jadi gak usah khawatir kalau udah mati anda sudah gak tau ini sedang meditasi sehingga nanti ketika nafasnya menjadi semakin halus semakin relax tenang aja itu hanya proses ya nah begini permasalahannya ini kan tahapannya ideal ya 1,2,3,4 yang mana kalau kita ikuti nafas kita dari yang tadinya kasar lama-lama turun media halus benar kan tapi kurang ajarnya kita ini punya kotoran batin yang tadi pikiran mengembara kesenangan membenci ketika kita sudah mulai turun muncul kita berpikir maka ketika udah mulai turun dia naik lagi ke atas turun lagi naik lagi ke atas turun lagi naik lagi ke atas nah kalau itu terjadi selama 30 menit itu yang bikin kita frustrasi sebetulnya karena kita udah berusaha dengan keras kita udah berusaha dengan sekuat tenaga tapi pikiran gak kunjung semakin lama semakin turun nah maka empat tahapan ini ini bisa membantu anda untuk meningkatkan konsentrasi dari awal sampai akhir ini sangat menarik sekali nah itu para yogi sekalian ketika kita meditasi keluar masukin nafas kita gak bisa hanya berdiam pada masuk keluar masuk keluar masuk keluar itu membosankan bukan hanya anda saya pun membosankan kalau itu terjadi pada saya nah begitu juga dengan jalan makanya harus ditingkatkan sampai ke tiga tahapan dan tiga tahapan itu bukan hanya sekedar asal-asalan hanya memenuhi 30 menit percuma maka ketika anda jalan pertama kali jalan aja senormalnya kanan kiri kanan kiri nanti dia makin lama makin lambat itu prosesnya dan itu yang bikin anda gak bosan bisa dipahami ya nah itu bagaimana semua bisa terjadi anda harus penuh perhatian dari waktu ke waktu apakah aktivitas sehari-hari apakah meditasi duduk apakah meditasi jalan itu yang harus benar-benar diperhatikan sekali lagi meditasi butuh kesabaran kalau anda gak sabar kita gak sabar konsentrasi gak berkembang oke bisa dipahami ya bisa ya